Intro Sejak memiliki Amora dan Kellen, Chris Deyanti dan Raul Lemos nampaknya mulai susah mengatur waktu untuk sekedar berduaan. Maklum, kedua buah hati tak hanya bertumbuh, melainkan juga super aktif. Bahkan bisa dibilang Amora dan Kellen termasuk bocah petakilan. Tak jarang romantis Mekare dan sang suami di kamar tidur, buyar lantaran diganggu buah hati mereka. Kayaknya tempat tidur kita juga udah mulai diganggu sama anak-anak gitu ya. Jadi kadang ya quality timenya ya kadang ya manfaatin waktu sebaik mungkin untuk bisa. Suami itu tiap hari romantis. Iya. Tipisnya waktu untuk quality time membuat Kali dan Raul pun pasang strategi. Sudah pasti sebagai suami romantis, Raul tahu caranya mengambil momen untuk berbagi romansa dengan sang istri tercinta. Anta dengan berduaan keliling Jakarta mengendari mobil atau menghadiri acara pernikahan seperti berikut ini. Ya quality time. Ya sebetulnya kalau quality time biasanya kita selalu berduaan, nyetir. Jadi suamiku kan suka bawa mobil sendiri gitu. Cuma kalau di Jakarta dia ampun-ampun, gak tahu jalan. Jadi tetap harus perlu pakai driver gitu. Pak Amora sih tadi minta, aku mau juga keundangan gitu. Cuma saya udah mikir kalau acara seperti ini kan nanti repot dan pasti banyak keramaian lah di dalam. Tapi nanti malah ganggu dia. Di acara pernikahan putri Dorce Gamalama, Kade dan Raul berhasil jalan berdua tanpa direcoki buah hati mereka. Dalam balutan busan hijau, pasangan suami istri tersebut tampak serasi dalam penampilan dan juga romantisme. Suami saya pernah satu kali nonton show-nya Dorce Gamalama itu tuh senangnya setengah mati, benar-benar ngakak-ngakak yang sampai terhibur gitu. Jadi pernah sempat juga mau ngundang ke Timor-Leste. Dipanggil dari Indonesia Timur, Olivia Zalianti jadi dirjen di hadapan menteri. Terima kasih telah menonton!